Baiklah, kita mulai perkuliahan struktur beton. Jadi pada video kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara kita membuat diagram interaksi untuk kolom dua sisi ya. Jadi kalau teman-teman semua sudah belajar di balok, kalau balok itu selalu yang ditanya adalah berapa kapasitas lentur dan berapa kapasitas geser. Berartinya, syaratnya adalah PMN harus lebih besar daripada momen ultimat yang terjadi. Atau VN atau kapasitas geser itu harus lebih besar daripada gaya lintang yang terjadi. Nah sekarang kalau kolom bagaimana? Kalau kolom, itu yang kita lihat kapasitas itu berdasarkan dari diagram interaksi. Jadi dengan adanya diagram interaksi ini, kita bisa menyimpulkan apakah kolom kita itu kuat dalam menerima gaya beban atau tidak. Nanti yang kita masukkan input datanya adalah dimensi kolom, kemudian mutu beton yang kita gunakan, serta tulangan yang kita pakai. Nah dari itu semua akan muncul diagram interaksi seperti ini. Nanti dia mengatakan aman atau tidak, itu kita plot lagi terhadap bebannya. Misalkan di sini kita punya beban, nah punya beban di sini maka kita input dapatlah titiknya di sini. Nanti kita lihat dia aman atau tidak. Nah sekarang kita coba bagaimana cara kita membuatnya. Nah jadi pertama-tama teman-teman semua persiapkan terlebih dahulu kolom, apa, tabel seperti ini. Jadi ada B, ada H, ada DS, itu apa ya kita lihat. Nah. Oke jadi di sini saya menjelaskan dulu. Di sini saya ada 16 titik ya. Ada 16 titik itu maksudnya adalah titik 1. Titik 2, 3, 4, 5, sampai dengan 16. Ya kan? Nah sekarang yang kita hitung, yang mana yang kita hitung terlebih dahulu? Itu adalah yang warna kuning ini. Jadi yang warna kuning ini adalah titik balance-nya. Titik balance nanti dari 1 sampai 6 itu adalah titik di atas garis balance. Dan 8 sampai 16 itu adalah titik di bawah garis balance. Jadi yang kita tulis pertama kali adalah titik balance-nya yang kita hitung. Nah titik balance itu ini saya berikan dia warna merah, artinya ini yang kita input. Nanti di atas sini itu akan semuanya sama dengan di bawah sini. Jadi berapapun angka yang kita input di sini, maka B dan H di sini itu akan ngikut sama. Ya nilainya sama. Misalkan di sini 400, maka di atas dan bawah juga harus 400. Ya seperti itu. Nah sekarang kita lihat dulu di sini. Tadi sudah tahu ya ada titik-titiknya. Apakah titik-titiknya ini harus 16? Ya itu tidak mesti. Ternyata teman-teman semua apakah titiknya itu lebih sedikit atau lebih banyak. Hanya saja kalau jumlah titik ini lebih sedikit, misalkan hanya 10 titik, ya berarti nanti kurvanya tidak akan semut. Atau kurvanya bisa lebih kasar. Ya artinya tidak benar-benar membentuk parabolik. Tapi kalau teman-teman jumlah titiknya banyak, nah itu bisa lebih semut lagi. Artinya bisa lebih halus kurvanya. Nah kalau mau menggunakannya, sudah gunakan saja yang seperti ini saja. Berarti kita gunakan yang standar, ya. Sekitar 16 titik saja. Nah di sini ada B. B itu apa? B adalah lebar kolom. Jadi kalau kita lihat di sini, B itu ini adalah ini. Jadi ini adalah penampang kolomnya. Namanya kolom dua sisi, itu artinya kita hanya memperhitungkan tulangan di atas atau tulangan tekan dan tulangan tarik di bagian sisi bawah sini. Tulangan samping kiri dan samping kanan itu tidak kita perhitungkan. Tetapi kalau teman-teman semua ingin di lapangan nanti tetap dipasang atau digambar detail tetap dipasang ada tulangan samping di sini, ya tidak masalah. Artinya dia lebih kuat. Kolom dua sisi ini pun, dia hanya kita tinjau terhadap gaya yang mendorong ke sana saja. Sedangkan gaya yang mendorong ke samping, itu belum kita hitung. Kapasitasnya. Tetapi kalau misalkan B dan H ini semua sama, misalkan 30 cm x 30 cm, susunan tulangan sama, maka kita dorong ke atas atau kita dorong ke samping, itu kapasitasnya sama. Berhubung ini B-nya dan ini H-nya lebih besar, otomatis kalau kita dorong ke sini, maka itu lebih kuat. Tapi kalau kita dorong ke kanan atau ke kiri, kita dorong kolom itu, maka dia bisa lebih lemah dibandingkan kita dorong ke atas. Atau teman-teman semua, tahulah namanya sumbu kuat atau sumbu lemah. Seperti itu, jadi kolom dua sisi ada di atas dan di bawah. Jadi B adalah lebar kolom. H adalah tinggi kolomnya. H adalah tinggi kolom. Misalkan kolom kita akuran 30 cm x 30 cm, seperti ini, 30 x 30 cm. Kemudian DS adalah selimut betonnya, 40 mili. Jadi teman-teman semua, lihat lagi S&I-nya. Apakah selimut beton teman-teman semua ingin menggunakan yang 20 mili, atau 40 mili, atau 60 mili. Tergantung kondisi penempatan betonnya. Apakah betonnya terpapar suhu yang ekstrim, atau seperti apa. Atau yang sedang-sedang saja kita gunakan 40 mili. Untuk mutu beton, tergantung teman-teman semua. FC Akson adalah kuat tekan beton. Kita gunakan mutu 20 MPa. Ini bebas ya, teman-teman semua bisa desain sendiri. Mau 20 atau 25 MPa itu terserah. Kemudian F-Yield, ini adalah tegangan leleh dari si baja tulangan. F-Yield adalah tegangan leleh baja tulangannya. Kemudian, untuk N, N adalah jumlah tulangan. Maksud N3 di sini, itu bukan artinya jumlah keseluruhan tulangan itu 3. Tapi 3 di situ, maksudnya di atas 3, di bawah 3. Tapi kalau misalkan teman-teman semua ingin mendesain di lapangan, Berarti bisa saja. 3 tadi itu, kalau saya gambar di sini. Saya gambar di sini. Ini kolomnya, kemudian ini sengkangnya. Tadi saya tulis berapa? Saya tulis 3 di sini. 3 buah di sini. Berarti ada 1, 2, 3. Di bawah juga akan ada 3. 1, 2, 3. Ini namanya kolom 2 sisi. Tetapi biasanya, untuk kita pasang tulangan di lapangan, Atau kita hasil desain kita, tetap kita pasang tulangan. Itu ada 4 sisi. Di keempat sisinya. Berarti, kalau dia tulis 3 di sini, Kita tulis 3 di sini. Berarti, kita pasang. Sisi kiri juga ada 3. Ini baru ada 1, 2, tambah 1 lagi di sini. Berarti 3. Yang kanan juga sama, tambah lagi 1. Berarti, kita tinjau dari sisi atas, itu jumlahnya 3. Dari sisi bawah, jumlahnya 3. Dari sisi kiri, itu juga 3. Sisi kanan juga 3. Sehingga, total tulangannya, itu satu penampang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, maksudnya 3 di sini, Itu bukan total dari seluruh jumlah tulangan, Tetapi, hanya di salah satu sisi saja. Artinya, kalau saya tulis 3, berarti jumlahnya ada 8 di sini. Ya, seperti itu. Kemudian, ada diameter tulangan. Diameter tulangan di sini 16 mili. Berarti, semua tulangan di sini, Semua tulangan di sini, saya menggunakan 3 buah diameter 16. Ini juga sama ya. 3 buah diameter 16. Sama 2, D, 16. Seperti itu. Untuk diameter tulangan V, V di sini artinya share atau geser. Ini adalah tulangan sengkang. Ya, sengkang di sini berarti menggunakan Diameter 10. Seperti itu. Jaraknya kita belum tentukan. Jadi, kita hanya menggunakan diameter 10. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai di tulangan ini ya. Geser. Ya kan. Sekarang apa? D. Nah, D. D ini adalah tinggi efektif balok. Ya, tinggi efektif balok itu maksudnya. Nah, D itu adalah dari serat teratas Sampai dengan ke titik pusat tulangan tarik. Sampai ke titik pusat tulangan tarik. Sisanya, itu adalah nilainya D aksen. D aksen adalah serat terbawah. Atau D aksen itu sama dengan selimut beton ditambah dengan diameter tulangan sengkang. Ditambah lagi dengan setengah dari diameter tulangan utama. Ya. Sehingga apa? Kita hitung dulu D aksennya berapa. Nah, D aksen adalah 58. Atau bisa saja kita tulis di sini. D di sini adalah. Ya, D di sini adalah H. Ya, H total dikurang selimut beton, dikurang dengan 1 buah diameter tulangan sengkang, dikurang dengan setengah diameter tulangan utama. Ya, dapat. Sebenarnya ya, ini semua, ini adalah namanya D aksen. Ya. Sehingga apa? Kalau kita hitung D, D itu adalah H min D aksen. Ya, sama saja. Jadi ini, itu adalah rumus D aksen sebenarnya. Oke, kemudian dapatlah 242. Lalu kita lihat Y bar. Y bar ini apa? Y bar adalah titik plastis dari suatu penampang kolom. Atau bisa kita sebut namanya H per 2. Ya, Y bar itu kalau kita lihat jambar di sini. Nah, Y bar itu adalah titik plastisnya. Berarti apa? Karena dia bentuknya persegi panjang atau kotak, maka ya titiknya adalah di setengah H-nya seperti itu. Ya. Oke, kemudian apa lagi? AS ya. AS atau AS aksen? Atau AS atau sama dengan AS aksen? AS itu ya. Maksudnya AS di sini adalah luas tulangan tarik. AS aksen itu adalah luas tulangan tekan. Ya kan? Karena dia N-nya sama-sama dengan 3. Jadi AS aksen di atas, S itu di bawah. Maka pan luasnya sama. Karena sama-sama 3 buah. Berarti apa? Kita hitung saja. Rumus di sini adalah seperempat. Ya, seperempat PD kuadrat. Seperempat PD kuadrat. Dikalikan dengan N-nya. N-nya adalah sama dengan 3 di sini. Oke ya. Karena N-nya ini kita pasang 3 buah tulangannya. Sehingga kita dapatlah luas tulangan tarik sama dengan luas tulangan tekan. Itu adalah 602,88 mm persegi. Nah, untuk beta. Beta 1 ini teman-teman semua sama saja seperti mendesain balok. Kalau FC aksen-nya dia kurang daripada 30 MPa. Maka nilai beta 1-nya itu adalah 0,85. Tapi kalau misalkan dia FC aksen-nya lebih 55 MPa. Maka apa? Beta 1-nya adalah 0,65. Tapi kalau misalkan FC aksen-nya dia di antara ini. Ya, 31 sampai dengan 54. Maka teman-teman semua rumus pakai gunakan beta 1-nya rumusnya ini. Yaitu 0,85. Dikurang dengan 0,008. Dikali FC aksen dikurang 30. Oke. Setelah itu dapatlah beta kita tentukan saja. Karena di FC aksen-nya tadi 20 ya. Cuma 20 MPa. Berarti ya sudah kita pakai saja beta 1-nya adalah 0,85. Nah, sekarang yang merah-merah ini adalah input ya. Yang merah-merah ini adalah input. Kita inputkan saja. Sedangkan di atas ini adalah mengikutkan nilai di bawah sini. Berapapun yang kita isi di sini. Itu akan terubah di atas sini semua. Oke. Nilai D juga sama ya. Sama. Yebar juga sama. AS juga sama. Beta 1 juga sama. Saya yang C. Nah, mulai dari C ini rumusnya agak berbeda. Ya, di atas dan bawah ini rumusnya agak berbeda. Tetap pertama-tama kita hitung dulu yang balance-nya. Nah, balance di sini. Kita lihat. C. Nah, C balance ya. C balance itu. Kita lihat ya. Gambar di sini. Apa sih C itu? C itu adalah panjang dari serat atas atau serat beton sampai ke garis netral. Atau ke garis posisi netral ya. Netral atau posisi plastis. Ya, sama saja. Karena kalau bentuknya kotak seperti ini. Garis netral sama garis plastis ya. Dia berimpit. Nah, kita tanya di sini berapa nilainya? Nilainya C B ini berapa? Oke. Ini sudah saya gambarkan ya di samping sini. Nah, samping sini. Sebentar ini saya coba ganti warna dulu ya. Supaya kelihatan. Nah. Ya kan? Biru sini. Coba sebentar saya gambarkan lagi. Nah, tadi ini adalah C B. Dan ini adalah epsilon C ya. Konkret. Ini adalah tingginya D. Dan ini panjangnya adalah epsilon Y. Ya sudah. Bagaimana cara kita mendapatkan C B? Itu ada dengan cara kita menggunakan persamaan segitiga. Misalkan kita bandingkan. Sorry, saya hapus dulu. Menghapusnya yang mana ya? Hmm. Bentar. Nah, ini menghapusnya. Oh, agak sulit nih menghapusnya nih. Oke. Sebentar dulu. Agak susah ya. Oh, terhapus semua malah. Oke. Gini aja. Hmm. Jadi tadi kita lihat ya. Kita gunakan persamaan segitiga. Misalkan tinggi ini. Sebentar. Kok jadi gini? Hmm. Beras ya. Berasnya kita gunakan ini. Oke. Tinggi di sini. Tinggi di sini. Berarti apa? CB. Ya. Dibagi dengan tinggi total. Tinggi totalnya apa? D. Ya kan? Sama dengan. Ya kan? Sama dengan. Berapa di sini alasnya? Alasnya adalah epsilon C. Epsilon C dibagi dengan total. Total ini ditambah dengan ini. Berarti adalah epsilon C ditambah dengan epsilon Y. Ya kan? Nah, sekarang kita tahu. Epsilon C seperti di beton itu adalah 0. Nilainya adalah 0,003. Ya kan? Karena regangan ekstrim dari beton itu adalah 0,003. Kemudian epsilon Y dari mana? Epsilon Y. Itu adalah kalau kalian ingat. Rumus dari tegangan. Ya. F Y. Tegangan leleh ya. F Y. Itu sama dengan modulus elastisitas baja. Dikalikan dengan regangan leleh. Sehingga apa? Regangan leleh di sini. Epsilon Y. Itu sama dengan. F Y. Dibagi dengan. ES. Ya kan? Nah, sehingga apa? 0,003 kita masukkan di sini. Kita masukkan juga di sini. Yang ini kita masukkan di sini. Sehingga apa? Dapatlah. Seperti ini. Nah, kita dapatkan seperti ini. Ya kan? Berarti C B sama dengan. 0,003 dikalikan D. Kenapa dikalikan D? Karena. D di sini naik ke atas. Ya kan? Sehingga tadi C B sama dengan. Epsilon C dikalikan D dibagi dengan. Epsilon C ditambah dengan Epsilon Y. Sudah. Masukkan saja seperti itu. Ya kan? 0,003 dikalikan D dibagi dengan 0,003. Ditambah. Ini ada nilai Epsilon Y. Seperti itu. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Dapatlah. Angkanya 1,45,2. Oke ya. Nah, sementara ini kita abaikan dulu. Kita abaikan dulu. Kita fokus di garis balance-nya. Garis kondisi seimbang. Setelah itu dapat. Saya dapat. Kemudian dapat nilai A. A dari mana? A itu adalah beta 1 dikalikan C. Beta 1 dikalikan C itu persis sekali dengan teman-teman semua belajar di teori balok. Kalau saya sudah dapat, maka apa A sama dengan beta 1 dikalikan C. Sudah. Ya, rumusnya sama saja. Kemudian FS aksen. Nah, FS aksen ini apa sih sebenarnya? Jadi FS aksen ini kita sebenarnya menghitung berapa tegangan aktual dari baja tekan. Ya, ingat ya. Tegangan aktual berarti tegangan yang terjadi pada baja tekan. Kenapa saya bilang baja tekan? Karena ada aksennya di situ. Sama kayak tadi ya. Ada AS, ada AS aksen. Kalau AS itu adalah luas tulangan tarik. Dan AS aksen adalah luas tulangan tekan. Nah, sekarang kita hitung berapa tegangan baja aktual di daerah tekan atau baja tekannya. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya sama dengan tadi yaitu tegangan sama dengan modulus elastisitas dikali dengan Epsilon S aksen. Ya, Epsilon S aksen. Di mana Epsilon S aksen berarti ada di posisinya di sini. Ya, Epsilon S aksen. Nah, maka dari itu ini saya gambar seperti ini. Ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Tetap kita menggunakan perbandingan segitiga. Ya. Misalkan, ini saya tulis ke bawah. Sama ya. ES, Epsilon S aksen itu dapatnya ini semua. Ya. Ini. Oke. Nah, sekarang ini dari mana sih? Ya. Ini dari mana sih sebenarnya? Itu dapatnya dari, kita gunakan, saya perbesar gambarnya ya. Nah, ini ada namanya CB tadi. Dan ini tingginya adalah D aksen. Ya kan? Kemudian ini adalah Epsilon C. Di sini adalah Epsilon S aksen. Ya sudah, kita gunakan perbandingan segitiga. Nah, misalkan alas, ya kan? Alas ini, alas di sini, dibagi dengan alas yang di sini. Nah, tadi apa? Epsilon C sama dengan 0,003. Sama dengan, berarti apa? Tinggi ini. Ya, tinggi ini berapa tingginya? Tingginya adalah CB min D aksen. Ya kan? Tingginya adalah CB min D aksen. Dibagi tinggi. Ini berapa? Jadi, ada segitiga kecil. Ada segitiga besar di situ. Ya, bayangkan. Ada segitiga kecil. Kita hitung. Ada juga segitiga yang besar di sini. Nah, ada dua buah segitiga. Dapatlah sehingga Epsilon S. Ini rumusnya. Nah, dapatlah. Kita masukkan di sini. Ya, seperti itu. D aksen yang sama kayak tadi ya. Ini rumusnya sudah ada. Ya. Nah, dapatlah. Kita akan mendapatkan berapa tegang aktual baja tekannya. Nah, di sini dapatlah 360,33 sekian. Oke ya. Nah, sekarang ada FS aksen pakai. Ya, ada FS aksen pakai. Apa itu? Sebenarnya begini. Tadi kita sudah tahu bahwa tegang leleh baja kita. Baik, baja tarik atau baja tekan. Karena kita menggunakan mutu baja yang sama. Maka, lelehnya itu nilainya juga sama. Di posisi 400 MPa. Nah, sekarang begini. Kalau tegangan aktual. Aktual itu berarti yang terjadi. Itu lebih kecil daripada tegangan leleh si baja ini, 400. Maka yang kita pakai, yang kita pakai di sini, itu ada tegangan aktualnya. Contoh, misalkan saya dapat 360. Berarti dia lebih kecil daripada tegangan leleh. Berarti apa? Saya menggunakan FS aksen. Artinya tegangan aktualnya. Tetapi kalau misalkan saya menggunakan... Sorry, misalkan saya dapatnya 416. Ya. 416 ini. Maka apa? Dia sudah melebih daripada tegangan lelehnya. Maka apa? Yang kita pakai adalah tegangan lelehnya. Seperti itu. Misalkan saya mendapatkan 299. Ya sudah, karena dia kurang daripada 400. Ya, saya gunakan pakainya adalah 299. Seperti itu ya. Oke. Saya rasa ini teman-teman semua sudah bisa. Nah, sekarang ada PMN dan PPN di sini. PMN dan PPN. Nah, apa itu? Itu baru kapasitas lentur dan kapasitas aksial ya. Nah, rumusnya dari mana? Rumusnya adalah ini. PMN. Ini rumusnya. P-nya apa? P-nya adalah 0,8. Ya. Momen nominal ini rumusnya. Ya, seperti itu. Sedangkan PPN. P-nya adalah 0,8 juga. PN-nya ini rumusnya. Ya. Sebenarnya rumus ini itu hampir sama. Cuma saja kalau memainkan gaya dikalikan jarak. Ya. Jaraknya apa? Jaraknya yang ini. Sebentar, saya ubah warnanya. Jaraknya adalah yang ini tadi. Nah, ini jarak. Ini jarak. Ini adalah jarak. Jadi, kalau misalnya kita menghitung PN-nya sama saja. Ini rumusnya kita masukkan di sini. Ini rumusnya juga kita masukkan di sini. Ya, kan? Ini juga sama. Masukkan di sini. Nah. Tapi ingat, ada yang minus. Karena dia kan ada sigma H, kan? Ya. Sigma H artinya ada yang ke kanan itu positif atau yang ke kiri itu negatif. Ya. Sama saja lah. Seperti itu. Sehingga dapatlah PPN-nya. Ya. Rumusnya semua sudah ada di sini. Ya. Nah. Ini rumus-rumusnya. Nah, ini kenapa saya bagi seribu, ya? Kenapa saya bagi seribu? Karena kan kita ingin satuannya adalah Satuan di sini itu ada dapatnya Newton. Ya. Newton satuan. Sedangkan kita ingin merubah menjadi kilonewton. Ya, kan? Maka harus kita bagi dengan seribu di situ. Sama PPN juga sama. PPN ini kita Kita bagi berapa di sini? Kita bagi berapa ini? Satu juta, ya? Kita bagi satu juta karena apa? Di sini satuannya adalah Newton Millimeter, ya kan? Kita ubah menjadi kilonewton Meter. Ya udah. Dapatlah seperti itu. Intinya teman-teman semua hitung dulu pada kondisi balance. Ya. Setelah kondisi balance semua sudah dapat. Ya kan? Sudah dapat. Maka Tinggal kita copy ke atas. Artinya semua ini mengacu ke sini semua. Ya, mengacu. Sampai dengan beta 1 itu semua mengacu. Ya, mengacu kepada balance. Artinya berapapun angka yang di sini itu akan mengikut semua. Tetapi di nilai C ini baru dia beda. Ya, baru dia beda. Ya. Nilai C-nya beda. Kemudian A dan FS aksen itu rumusnya sama. Rumusnya sama ya. Bukan artinya dia mengacu ke angkanya sama. Tapi rumusnya sama. Misalnya tadi FS aksen rumusnya apa tadi? Rumusnya. Sorry, sebentar. Ini rumusnya. Ya kan? Rumusnya ini. Ya sudah. Kita gunakan saja. Sama. Persis. Ya. Rumusnya sama. Persis. C-nya. Ya, sorry. C-nya yang di sini. Nah, C-nya yang di sini. Oke ya. Beda. Kalau tadi kan ini C-nya kita gunakan yang di balance. Seperti itu. Intinya. Ini kita copy saja ke atas ya. Ngikut. Karena rumusnya sama ya. Bukan angkanya sama. Kalau ini kan angkanya sama persis nih. Ya, angkanya sama persis. Tapi ini adalah rumusnya yang sama. Oke. Nah, sekarang tadi kita sampai di C ya. C-nya di sini kan awal ini masih kosong. Masih 0. Masih nggak ada angkanya. Yang kita isi pertama kali itu yang di bagian atas. Atas dan bawah sini. Nah, isinya berapa? Terserah dulu. Bebas isinya berapa? Misalkan 500, isinya 600, atau 10. Itu bebas ya. Tapi kalau pengen trik. Triknya adalah misalkan 145. Berarti di sini harus lebih besar daripada 145. Dan di bawah harus lebih kecil daripada 145. Oke ya. Saya ulangi. Di sini nilainya berapa dapatnya? Dapatnya 145. Untuk langkah awal, kita gunakan saja angka di sini lebih daripada 145. Misalkan 200. Ya, misalkan 200. Ya kan? Kemudian di sini berapa? 145. Misalkan 50. Oke ya. Oke. Misalkan saya dapat seperti ini. Saya dapat seperti ini. Ini bebas saja dulu angkanya ya. Yang merahnya bebas. Tetapi yang di sini itu ada semacam interpolasi sebenarnya. Interpolasi. Contoh. Saya untuk di bagian atas sini. Ya untuk di bagian atas sini. Pertama-tama isi dulu angka di kuning sini. Setelah itu yang di sininya. Itu adalah. Kita lihat rumusnya ya. Itu adalah baris atasnya dikurang baris paling atas dikurang dengan balance dibagi 6. 6 itu apa? 6 itu adalah jumlah titik. Ya. Jumlah titiknya ada 6. Oke ya. Jalangi ya. Pertama Pak Tiki sudah dapat nih angka 200. Angka 50 sudah dapat. Tinggalin di tengah-tengah ini masih belum ada angkanya. Itu rumusnya adalah baris di atasnya dikurang dengan baris yang paling atas dikurang garis balance dibagi dengan 6. Seperti itu. Sudah. Dapatlah 190,86. Kemudian bagian bawah sini adalah baris atasnya. Berarti apa? 190. Dikurang dengan baris paling atas dikurang dengan baris balance-nya dibagi 6. Sudah. Dapatlah 181,733. Kemudian ini adalah baris atasnya. Baris atasnya dikurang dengan baris yang paling atas dikurang dengan baris balance dibagi 6. Seperti itu. Ya. Begitu seterusnya sampai 154. Berarti apa? 163 dikurang 200, dikurang ini dibagi 6. Sudah. Seperti itu. Oke. Yang bawah bagaimana? Nah yang bawah isi dulu 50 ini sembarang saja 50. Atau 100 itu bebas ya. Terserah ya. Sementara terserah dulu. Berarti apa? Baris bawah dikurang dengan paling bawah. Dikurang dengan balance dibagi 9. 9 itu adalah total barisnya 9. Oke ya. Barisnya ada 9. Dapatlah 105. Oke. Serang 110. Itu adalah 105 dikurang 100. Dikurang lagi balance dibagi 9. Seperti itu. Jadi isinya dari bawah ke atas. Ya kan? Kalau ini dari atas ke bawah urutannya. Nah sama ya. Seperti itu. Sampai dengan 140. Berarti 135 dikurang paling bawah. Dikurang dengan balance-nya dibagi 9. Sudah dapat. Kalau sudah dapat maka ya sudah. Ini semua rumusnya sama persis dengan yang di atas sini. Rumusnya sama persis. Sampai dengan PMN dan PPN itu semua sama. Nanti tinggal teman-teman semua plot dikurang pakai scatter di Excel. Nanti gampang saja. Muncullah kurang seperti ini. Nah ya. Kurangnya berantakan seperti ini. Nah kenapa jadi berantakan seperti ini? Seharusnya titik paling atas di sini nutup ke sini. Ya nutup di sini. Dan garis bawah ini nutup ke bawah sini. Ya kan? Nah itu berarti apa? Di bagian sini ini harus kita coba-coba input. Ya. Trial and error. Kita coba-coba. Ini kita coba-coba masukkan. Dengan catatan. Nilai PMN di sini itu harus menjadi 0. Sehingga di paling atas sini dia terjadi aksi yang murni atau tekan murni. Tapi di bawah sini ini kita ubah-ubah sehingga dia PPN-nya menjadi 0. Sehingga dia hanya menjadi lentur murni. Ya atau momen murni. Contoh. Ini misalkan 81. Berarti apa? Masih positif kan? Kita harus dia jadi 0. Berarti kita perbesarkan. Kita tinggikan. Misalkan 250. Masih 73 kan? Kemudian saya bikin 300. Nah 59. Bayangkan ini dia akan terus ke atas ya. Dia akan nutup. Misalnya 350. Nah ya kan 350. Maksudnya 37. 400. Nah 8. Misalkan 405. 4. Masihkan 410. Sorry. 410. Nah. Tinggal kita coba 411. Nah. Sudah ya kan? Dia sudah jadi 0 nih. Berarti apa? Garis atas dia akan nutup ke samping. Tinggal apa? Yang bawahnya belum nutup ke bawah sini. Nah supaya nutup apa? Supaya nutup. Maka yang bawah sini kita ubah. Ubah dia menjadi 0. Ubahnya. Maka mengecil angkanya. Bukan membesar. Bukan 105 atau 200. Tapi mengecil. Misalkan. 80. Nah ya kan? Saya lihat ya nih. 80. 70. Ya kan? Berapa? 60 misalkan. Nah misalkan 50. Oke. Minus dia. Berarti bawah 2 minus kita naikin. 55 misalkan. Oke. Misalkan. 56. Oke. 57. Nah sudah. Dapatlah 57. Dia menjadi 0 di sini. Sehingga apa? Kita dapatlah kurva ini. Ya. Dapatlah kurva ini. Tinggal kita plot saja ya. Kita plot. Ya. Kita plot. Sumbu. Sumbu X-nya adalah PMN. Sumbu Y-nya adalah PPN. Ya. Sumbu datarnya adalah moment. Sumbu vertikalnya atau tegaknya adalah gaya aksial. Nah sekarang kenapa saya bedakan ada biru dan merah di sini. Ya. Sekarang kita cek di sini. Biru itu saya ambil posisinya. Paling atas sampai dengan sini. Kenapa? Kita lihat nilai C kita. Nah nilai C kita di sini. Tadi dimensi kita berapa? Dimensi kolom kita ada 300. 300. Nah C itu berarti maksimal 300. Tidak mungkin dia lebih dari 300. Berarti sudah di luar penampang. Ya. Kalau teman-teman semua masih ingat di sini. Nah C di sini kalau sudah sampai dia 300. 300 lebih. Berarti apa? Dia sudah di luar sini. Garisnya. Hanya 300 nih. Kalau misalkan teman-teman semua pakai 400. Sudah di sini C-nya. Nanti sudah tidak logis. Nah sehingga apa? Ini saya pilah. Saya pilah. Ini saya plot sampai dengan sini. Sampai di angka C-nya adalah 278. Ya. Di bawah 322 ada 278. Kemudian di sini saya plot. Nilainya adalah dari 278 sampai 57. Oke. Sudah dapat seperti itu. Maka apa? Dapatlah warna biru dan warna merah. Ya kan? Sekarang ini apa? Ini tinggal saya bikin saja. Bikin manual saja. Pakai insert. Auto set. Ini saya letakkan di sini. Ya saya letakkan di sini. Pas dia datar. Ya kan? Datar seperti ini. Kemudian ini adalah titik balance-nya. Garis balance-nya. Ya balance-nya biasanya di sini ya. Nanti kita tinggal cek. Benar nggak? Dia di posisi baris berapa? Baris 7. Baris 7 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya. 7 di sini. Nah. Jadi sudah ada garis ini. Garis horizontal dan ada garis balance. Nah sekarang gini. Di sini saya berikan bahwa di atas garis balance. Ini ada garis balance ya. Di atas garis balance itu adalah daerah tekan. Dan di bawah garis balance itu adalah daerah tarik. Apa artinya? Jika kita memplot di sini. Titik hitam ini. Kita plot. Di atas garis balance. Maka dia. Dia bisa saja runtuh. Tapi runtuh akibat tekan yang dominan. Ya akibat tekan yang dominan. Atau daerah tekan yang lebih besar daripada lanturnya. Makanya namanya daerah tekan. Tapi kalau misalkan di bawah sini. Ya berada di bawah sini. Titik-titik ini. Hitam ini. Maka dia bisa saja runtuh. Akibat dominan. Moment. Atau di daerah tarik. Artinya apa? Di sini dia akan terjadi tekuk. Ya tekuk. Kalau sudah tekuk. Otomatis ya kolom kita akan. Lemah kapasitasnya. Makanya dia moment yang dominan. Nah. Sekarang kita coba ya. Kita coba. Kita coba. Ini adalah kapasitas penampang kita. Sekarang kita coba. Penampang kita. Aman gak kita berikan beban. Misalkan. Saya punya gaya dalam kolom. Hasil dari software. Sub2000. Ataupun dari anasis struktur teman-teman semua. Saya dapat nih. Kolom saya momentnya 50. Gaya aksialnya adalah 600. Ya kan. Berarti posisinya ada di sini. 50. Dan aksialnya 600. Berarti apa? Berarti kesimpulannya. Dia aman dalam memikul gaya tersebut. Tetapi jika dia runtuh. Dia runtuh akibat tekan yang lebih dominan daripada. Momentnya. Sehingga apa? Dia namanya daerah tekan. Dia akan hancur. Karena tekan. Beda halnya. Kalau misalkan PU di sini. Saya perkecil. Saya perkecil misalkan 200. Nah 200. Gaya aksial ya. Gaya tekannya berkurang ya. Momentnya tetap sama. Berarti apa? Dia masuk ke daerah tarik. Kalau daerah tarik. Dia ini. Posisi di sini ya. Posisi di sini dia masih aman. Masih aman. Tetapi dia akan runtuh. Ya. Dia akan runtuh. Akibat moment yang dominan. Akibat tarik yang lebih besar. Atau. Nanti kita bisa memprediksikan. Dia akan terdiri tekuk di situ. Oke ya. Misalkan. Saya ubah. Ini menjadi momentnya 30. 30. Kemudian PU nya misalkan 100. Nah ini juga sama ya. Intinya di bawah garis balance. Asalkan dia di dalam lingkaran merah ini. Ya di dalam lingkaran merah ini. Dia masih aman. Tetapi. Lihat. Dia akan runtuh. Akibat apa. Apakah akibat tekan. Atau akibat tarik. Seperti itu. Kita bisa memprediksi. Dia akan runtuh akibat apa. Tapi dia masih aman di sini. Yang tidak aman bagaimana. Yang tidak aman adalah misalkan. Momentnya 70. Atau momentnya 70 ya. Moment 70 di sini. Nah kalau di sini. Dia sudah. Sudah runtuh. Sudah runtuh. Akibat. Tarik yang dominan. Atau daerah tarik. Ya akibat tekuk. Ini sudah pasti runtuh. Dan ini tidak boleh dipakai untuk desain. Sama hal misalkan. Momentnya. 90. Ya 90. PU nya misalkan. Misalkan. PU nya 600. Nah di sini. Ini pun juga sama. Ini dia adalah. Runtuh juga. Runtuh akibat. Tekan yang. Lebih besar. Atau tekan yang besar sekali. Dia aman jika. Momentnya mungkin dikurangkan. Misalkan momentnya 60. Nah itu berarti dia masih aman nih. Dia masih aman. Walaupun sampai dengan posisinya 75 misalkan ya. Ini pun masih aman. Ya masih aman. Intinya jangan sampai dia keluar daripada. Garis warna merah ini. Misalkan saya pasang. PU nya. 1100. Kemudian momentnya adalah 20. Nah ini pun tidak aman sebenarnya. Karena apa? Tadi ingat. Nilai C nya sudah lebih daripada 300 tadi ini. Sudah lebih daripada penampang kita. Ya sehingga dia tidak aman di sini. Jadi dikatakan aman jika dia di dalam garis putus-putus ini. Sampai ke bawah sini. Misalkan ini saya kurangi PU nya menjadi 800. Nah dia masih aman. Ya dia aman begitu. Oke. Apakah boleh? Kita kan bisa tahu ya. Kita bisa tahu bahwa satu gedung itu bisa saja dimensi kolomnya sama semua. Dan tulangan sama semua. Itu tidak masalah. Tapi ya mungkin lebih boros. Nah hanya saja berarti posisi beban ini bisa kita perbanyak. Misalkan. Saya tambahkan di sini. Ada beban 1 ya. Beban 1 ada beban 2. Misalkan beban 2 ini 50. Ini 500. Ya tinggal kita insert lagi. Klik kanan. Select data. Di add ya. Kita nambahkan data. Ini sumbu X nya. Ini sumbu Y nya. Nah sudah. Oke. Nah posisi di sini. Berarti apa? Kolom kita mampu memikul dua jenis beban ini. Misalkan ini kolom lantai 1. Ini kolom lantai 2. Misalkan beban lantai 1. Ini misalkan beban lantai 2. Berarti apa? Ini anggap saja nih. Anggap saja semua dimensi kolom kita satu gedung itu mulai lantai 1 sampai lantai di atasnya. Itu seragam. Dimensinya seragam. Kemudian kulangan juga seragam. Ya sudah. Kita bikin cukup satu buah dengan interaksi saja. Kita masukkan semua bebannya. Dia aman apa tidak. Seperti itu. Oke ya. Nah. Jadi seperti itu. Jadi materi ini sebenarnya penting untuk teman-teman semua pahami. Karena kalau teman-teman semua mendesain kolom. Pasti yang ditanya diagram interaksi. Ya. Yang ditanya itu ada diagram interaksinya. Orang itu pengen lihat kolomnya aman apa tidak itu. Pasti yang ditanya mana diagram interaksinya. Nah. Dia ingin lihat. Posisi beban ada di mana. Apakah posisi bebannya tepat di pojok sini. Kalau pojok sini berarti apa? Dia kritis. Ya. Kritis itu berarti kita bisa tahu. Ingat. Nanti kalau kalian belajar kolom lebih lanjut. Ada namanya pembesaran momen. Ya. Pembesaran momen itu otomatis. Momennya bisa bergerak ke kanan. Ya. Jadi misalnya kita pasang di sini. Pasang di ungu sini. Bisa saja momen 50 ini. Kalau kita hitung pembesaran momen. Bisa saja dia menjadi 100. Berarti apa? Dia tidak akan aman berarti. Nah. Hati-hati. Jadi jangan terlalu mepet dengan garis warna merah. Atau teman-teman semua bisa hitung kembali pembesaran momen. Nanti belajar lagi lebih lanjut. Oke ya. Saya rasa cukup ya. Teman-teman semua sudah belajar balok. Ingat. Kalau balok berarti yang kita hitung itu adalah PMN dan VPN ya. Yang kita hitung kalau balok itu adalah PMN. Harus lebih besar pada MU. Kemudian PVN lebih besar pada VU. Ini untuk tulangan lentur. Ini untuk tulangan sengkang atau gesernya. Ini momen. Ini gelintang yang terjadi. Paling ultimat. Nah. Sedangkan kolom itu. Kita harus kombinasi antara lentur dengan kombinasi gaya aksialnya. Ya. Seperti itu. Sehingga terciptalah kita dapat membuat diagram interaksi. Ini diagram interaksi untuk kolom dua sisi. Kalau teman-teman semua ingin lebih akurat atau lebih bagus. Hasilnya lebih hemat. Lebih efisien. Teman-teman semua bisa melanjutkan belajar di kolom empat sisi. Nah. Empat sisi itu berarti apa? Semua tulangan yang kalian pasang itu akan dihitung di dalam diagram interaksi. Bedanya kalau kolom dua sisi. Maka apa? Tulangan di samping di sini. Itu kita abaikan. Walaupun sebenarnya ada di lapangan. Ya. Tapi kita abaikan. Kita kurangin. Tidak kita hitung. Sehingga apa? Kapasitasnya bisa saja lebih boros nanti. Dapat kita. Ya. Kapasitasnya bisa lebih boros. Kalau pengen lebih akurat gunakan diagram kolom empat sisi. Konsepnya semua sama saja. Oke. Begitu ya. Saya rasa cukup dulu video kali ini. Silahkan teman-teman semua. Di pelajari kembali. Dicoba kembali lagi. Ya. Jika ada yang kurang dipahami. Nanti bisa ditanyakan melalui grup WA kita. Oke ya. Sekian terima kasih. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.